Intro Hai selamat sore kembali lagi di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Ketemu lagi barengan sama gue Sandi Luwo Dan sebelum kita mulai gue mau ngasih dulu salam khas podcast ini ya Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Dan pastinya gue akan terus ngingetin lo supaya bisa menyaksikan podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini Yang hadir di berbagai platform ya Lo bisa lihat di Instagram, Facebook, dan Twitter, dan juga Youtube Partai Perindo Di ad Partai Perindo Pastinya juga bisa disaksikan di RCTI+, OKZone, Sindonews, INews.id Dan website dari Partai Perindo Stay tune terus karena hari ini pembahasannya menarik banget Ini akan membahas tentang banyak pendatang baru pengangguran di Kabupaten Bekasi semakin tinggi Dan untuk membahas tentang hal ini pastinya gue gak sendirian Kita akan ngobrol dengan bintang tamu spesial Beliau adalah Ketua DPD Pemuda Perindo Kabupaten Bekasi Ada Bapak Haji Najamudin Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Terima kasih sudah mau hadir di podcast aksi nyata Sebelum kita bahas temanya Pak, mungkin karena kata orang kalau gak kenal, gak sayang Ada yang udah kenal, gak sayang-sayang juga mas saya Pak ya Jadi ini, kenalan dulu Supaya Sobat Aksi Nyata semakin kenal nih dengan Bapak Silahkan Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Najamudin Tinggal di Bekasi Kebetulan saya sekarang Dibangkan sebenarnya Ketua DPD Pemuda Perindo Kabupaten Bekasi Oke Jadi memang aslinya Stay-nya tinggal dan menyaksikan segala suatu yang terjadi di Bekasi langsung ya Pak ya Dan posisinya sekarang adalah Ketua DPD Pemuda Perindo Kabupaten Bekasi Tapi sebelum memutuskan untuk terjun ke Partai Perindo Pak Sebelumnya kesibukannya apa sampai akhirnya oke deh mau bergabung bersama dengan Partai Perindo Baik Saya akan jawab Kesibukan sebelumnya saya sebagai anggota BPS juga Ketua DPD Pemudaikan Provinsi Pulau Sumbang Yang kedua efektif untuk kegiatan kita di Bekasi Saya sebagai kagim Kabupaten Bekasi Kamala Kamala Untuk APIDO ya Oke APIDO itu kumpulan HRD Sekabupaten Bekasi Sekabupaten Bekasi Oke Dan sebelumnya juga Saya pernah HRD di beberapa perusahaan Di samping saya melakukan suatu kegiatan Perfekta salah Ini dan swasta saya Untuk packing Explore ada Untuk usaha jasa juga Oke Jadi memang sibuk di bisnis ada Ngurusin orang-orang juga ada ya Kenapa saya tertarik terzoom di hari ini Sepertinya saya seirama dengan apa yang saya cita-citakan Tentu pola ini dengan melihat kepedulian beliau saya juga Menjadi terpacu ya Terangkat lagi Walaupun kita sudah melakukan sedemikian rupa Sekarang lebih enjoy dan lebih trust ya Oke Kita melakukan hal itu Bahkan Mengingat UKRB saya memberikan satu-satu Lokal ya Ibu-ibu yang memberikan Ini disini coba tempatkan dulu Atau kantor UKRB-nya Karena Saya melihat perjalanan ibu-ibu Sinergi sekali Walaupun sedikit-sedikit Tapi mereka mau jalan Oke Yang kedua Saya coba open Untuk kantor yang satu lagi Untuk memberikan Supermotiv asuk Anak-anak muda Yang sulit Untuk mendapatkan suatu pekerjaan Intinya sekarang Tanpa referensi Mereka tidak akan bisa mudah Untuk mendapatkan suatu pekerjaan Oke Karena dengan maraknya sekarang Baik yayasan Atau referensi Dari bukata Diluar dari daerah bakasi itu sendiri Oke Ini yang menjadi Keterlatinggalan Di daerah bakasi sendiri Orang masyarakat Oke Akhirnya Bapak disana Juga memberikan wadah ya Untuk para Ditarik dari Timbul apa yang saya katakan di Somo Terhadap remaja Baik RTL atau RWD setempat Memberikan suatu Peluang lah untuk ke depan Agar supaya Sisi mudah-mudian sekarang Kita kan Step by step Ya Alang hal Penanggungnya sangat ini Sekali keluar aja Saya kemarin kedatangan Kayak tata usaha Pendidikan Kabupaten Bekasi 400 sekolah Kalau yang mata banyak kali Nggak usah kita-kita hitung ratus Ya 200 aja Satu sekolah masuk logikan Di bawah 200 Yang tamat Pasti di atas itu Kalau kali Sekian sekolah udah berapa Berbanyak ya Mencapai 15.000 Barangkali Penganggung Setiap tahun Lalu mereka ini akan Alpaksana kemana Tanpa dua suture Berhenti Nah maka dengan itu Saya dari Peluang Berhenti Ingin Coba Menegangkan Bersinergi dengan Pemerintah tempat Itu tentu Perjalanan saya Dengan Will be solution Dengan teman-teman HRD Kabupaten Bekasi Yang masing-masing Vektorinya Oke Jadi Semangat yang Bapak punya Ini ketemu nih Dengan semangat yang Partai Perindu punya Semangat sekali Iya kan Visi dan misinya sama Akhirnya Untuk memajukan Bekasi Terutama dari segi Bidang pekerjaan Oke Kalau kita lihat memang Di angka pengangguran Di Kabupaten Bekasi ya Ini meningkat Pak Menjadi 203 ribu orang Dibanding tahun 2021 Yaitu 197 ribu orang Salah satu alasannya Karena banyaknya pendatang Yang ingin mencari Kerja di Bekasi Pak Tanggapan Bapak Seperti apa? Kalau saya melihat Sebenarnya Makin tinggi ya itu Bukan dengan kedatangan Orang luar Makin tinggi ya Karena makin Keluarnya Masih Sekolah-sekolah Lulusan-lulusan Yang di sekitar ya Di Bekasi Lalu mereka itu susah Siapa sih Yang bisa mereferensikan mereka Ya kan? Kan tertinggal Dengan adanya Bukaka-bukaka di luar Ia membawa Dari Jawa Sumatra Ya Untuk masuk Bekerjaan Bekasi Oke Jadi memang dari Sendiri Terus harus berhadapan lagi Yang dari luar Jadi nambahnya Makin Makin nambah Makin nambah ya Problemnya makin besar Makin sulit Dihadapinya Langkah Langkah kita ke depan Keinginan Sinergi dengan teman-teman Pemerintah Agar supaya Kita bermain Dekat desi Lewat Teman-teman Legislasi Tolong ada Coto buka Kepedulian Dengan melihat Orang-orang kita Oke Bahwa Kalau perut Udah Tidak bisa Nekonoknya Kita mau apa Kita hanya bisa bantu Kita ikatkan Suatu Kepedulan kita Referensi Oke Karena Anak-anak Zaman sekarang Yang baru tamah itu Nggak mungkin bisa Sedihkan Saya udah Pernah buktikan Karena saya juga Seorang punya Yayasan Saya juga pernah Menjadi HRD Beberapa perusahaan Kalau interview mereka ini Ada yang Lekan Tapi kita Tidak bisa Mimpikan Itu Kita mikirkan Bagaimana mereka ini Bisa tertolong Oke Referensi Setelah referensi Juga sebenarnya Jumlah Lapangan pekerjaannya Seperti apa Karena kalau Kadang udah punya Referensi Lapangan pekerjaan Belum tersedia Pada akhirnya Sama-sama Nggak ketemu Kalau kita Melihat Untuk Sekarang Bisa Sajalah Gitu Dengan Ada aja Suatu pekerjaan Karena perusahaannya Banyak disitu Nah dengan Kita ada Suatu referensi Masing-masing Teman-teman Dislati Merangkai Atau baik Dari pihak Mana Yang memang Ada suatu tingkat Tinggi Keperlujiannya Maka dengan mudah Mereka Terrealisasi Tidak Saja Perusahaan Banyak Bekasi Saya Minta Sekarang Bisa dikatakan Puluhan Ibu Oke Puluhan Ibu Sedangkan Total penduduk Kabupaten Bekasi Berapa Dengan Mengurangi Kedatangan Orang Di luar Daripada Kabupaten Bekasi Itu Oke Itu salah satu Cara ya Supaya Tetap Bisa Fokus ya Sebelumnya Kita Melihat Bahwa Memang Asia Tenggara Ini Kabupaten Bekasi Merupakan Salah satu Kawasan Industri Terbesar Sehingga Kerap Ini menjadi Incaran Orang-orang Untuk mau Datang Dan bekerja Dari berbagai Daerah Untuk Datang Nah Makanya Tadi saya Sempat Menyebutkan Terkadang Jumlah Longan Pekerjaannya Mungkin Tidak Sebanding Dengan Jumlah Pekerja Pekerja Banyak Seperti Apa Tanggapan Bapak Dengan Hal tersebut Kalau tanggapan Saya Sira Jujur Bekasi Itu Sebenarnya Dengan Total Manusia Berkesenang Keluaran Dengan Bisa Kita Mengupdate Atau Bantuan Masuk Dari Luar Sonor Kan Dari Luar Saya Banyak Peningaman Bukakan Bukakan Di Luar Sonor Bawa Ke Bekasi Bekasi Sedangkan Pengangguran Seutuh Yang Dibukasi Tidak Bisa Ter Sira Dengan Langkah Kedepan Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Kita Akan Coba Mengulangi Ke Sisi Masuk Dari Sonor Lalu Adalah Suatu Kemudahan Kemudahan Bagi Warga Menikmati Oke Soalnya Satu Sisi Begini Mereka Merasakan Ketudusinya Mereka Yang Merasakan Suatu Hidup Udara Tidak Segar Di Bumi Perti Dia Sendiri Ini Menjadi Suatu Apa Namanya Kita Ingin Bangkit Oke Oke Dan itu ya Salah satu Langkahnya Tadi adalah Referensi Sebenarnya Dengan Adanya Referensi Dan juga Kalau Lihat Dia memang Warga Sekitar Memang Warga Bekasi Itu akan Dimudahkan Lagi Untuk Bisa Mendapatkan Pekerjaan Referensi Itu adalah Ada Satu Mot Moto Will Will Solution Kita Dengan Para Pimpinan HLD Perusahaan Setempat Itu yang Saya Nainkan Jadi bergeraknya Dari sana Referensi Dari Pengenal Dengan Para Peminta Termasuk Bukati Kabi Api Legislator Oke Sejadi Seperti Apa Setelah Mulai Melakukan Gerakan Seperti Ini Saya Kemarin Coba Dua Tiga Bulan Yang Lagi Sebelum Kelasa Bisa Dengan Koordinasi Saya Dengan Teman Teman HLD Ada Beberapa Pusahaan Saya HHT Itu kan Kita Belum Ada Suatu Job Kita Yang Tetap Kalau Saya Katakan Kalau Saya Menjadi Seorang Dewa Artinya Ada Tanda Kutip Dari Pemerintah Ada Suatu Kekuatan Ada Suatu Power Agar Kemudahan Saya Berbicara Dengan Teman HLD Paling Gak Ada Sedikit Itu Kenapa Saya Terpanggil Ingin Coba Maju Di Level 3 Saya Karena Tambun Selatan Ini Jumlah Penduduknya Hampir 600 ribu Oke 600 ribu Total Itu Menjadi Saya Terpanggir Mengingat Lihat Waktu Waktu Kedatangan Teman-teman Saya Di kantor Saya Saya Motonya Satu Mengurangi Pengangguran Bismillah Itu Motos Oke Mengurangi Pengangguran Ini menjadi Apa yang Akan Dikerjakan Terus Menerus Pastinya Membantu Warga Yang ada Di Kabupaten Bekasi Tadi Kita Sempat Bahas Tentang Referensi Tapi Tidak Bisa Menutup Mata Terkadang Mungkin Setelah Referensi Tapi Pendatang Dari Luar Mungkin Mereka Lebih Memenuhi Kriteria Pada Akhirnya Tapi Yang dari Luar Lebih Mumpuni Dibandingkan Dari Referensi Tanggapan Dari Bapak Apa yang harus Dilakukan Supaya Ketika Mereferensi Pun Yang Direferensi Ternyata Memang Punya Daya Kualitas Yang Oke Sebenarnya Cuma Emang Belum Ketemu Aja Kembali Kalau Saya Melihat Mau Dia Lebih Lihai Di Luar Solo Tapi Tadi Kalau Berbicara Suatu Kewajiban Piltas Untuk Masyarakat Setempat Itu Yang Memang Harus Kita Akomodikan Oke Saya Tidak Melihat Dia Mau Basis Tinggi Di Luar Solo Mau Pintar Apapun Yang Saya Hanya Ingin Pedulikan Adalah Masyarakat Sebab Mereka Apa Merasakan Suatu Kebisingan Betul Merasakan Suatu Polusi Udara Yang Tidak Teras Mereka Tidak Segar Akhirnya Timbul Timbul Ada Suatu Masalah Masalah Itu Berbagai Macam Masalah Tentang Dari Apa Dari Apa Oke Jadi Memang Yang Akan Diutamakan Selain Karena Ya Mereka Harus Membangun Kemampuan Mereka Tapi Tetap Yang Di Pertama Ada Orang Sekitar Ini Insya Allah Kita Akan Coba Nanti Mereka Akan Di BLK Oke Memberikan Suatu Penatuan Bagi Yang Tidak Mengerti Dalam Sisi Bekerja Dalam Lingkungan Kedulusan Tersebut Oke Nah Kita Lihat Pak Ternyata Kedulusan Sekolah Vokasi Yang Sebenarnya Kalau Sekolah Vokasi Sudah Dipersiapkan Sudah Punya Skill Yang Khususus Untuk Terjun Ke Dunia Pekerjaan Nyatanya Justru Menyumbangkan Angka Pengangguran Yang Cukup Tinggi Dengan Demikian Kurikulum Yang Ada Di Sekolah Vokasi Ini Kadang Disebut Berbeda Dengan Apa Yang Dibutuhkan Perusahaan Dan Industri Yang Ada Jadi Dipelajarin Dipokasi Dengan Kenyataannya Tidak Tidak Ketemu Apa Yang Harus Dilakukan Apakah Ada Yang Salah Atau Apa Yang Harus Diperbaiki Tidak Ada Yang Harus Diperbaiki Itu Menaruri Atau Alimi Manusia Perusahaan Sama Aja Ada Masih Masih Job Dikripsi Begitu Tes Perkenalan Pekerjaan Masih Masih Halus Masuk Persiet Publikasi Ya Tempat Tung Sampal Tidak Ada Sudah Termotivasi Dengan Mungkin kelebihan angka Kita berbicara Memanfaatnya seperti itu Saya dulu pernah Di jalur waktu kita dulu HRDT Tahun 9 9 Tetap kita pelotarkan Mana yang memang Kriteria orang yang masuk Sudah terlihat 3 bulan masa terakhir Kita menjadikan permanen Tapi mengakhir-akhir ini Tahun kemarin ya Wasalam untuk anda seperti itu Paling percobaan training 3 bulan Ada suatu sistem Bebelka Seperti itu ya Sangat pahit sekali buat adik-adik kita Kenapa kita Akan mau mencoba Mengolah dengan pemerintah Siapapun dia pemimpian Itu yang Itu Pokok tujuan utama Bagi kami pemimpian Oke Saya akan tetap Berjalan Sambil Bagaimanapun Karena perjualan saya ini Ada suatu nilai Terhadap adik-adik saya sendiri Oke Dan dalam keadaan sekarang Sangat-sangat sulit Mendapatkan suatu kepercayaan Oke Karena memang permasalahan pengangguran ini Masih menjadi PR ya Pak ya Buat Pemerintah terutama Kalau di wilayah Bapak Bati Kabupaten Bekasi Langkah apa nih Yang harus bisa kita lakukan Kalau tadi memang Referensi itu penting Iya kan Tapi setelah itu Apa lagi Pak Yang harus dilakukan Karena ya kita lihat dari setiap tahun Juga Angka orang-orang yang lulus Teman-teman kita yang lulus Semakin banyak nih Gitu Apa lagi harus dilakukan Untuk menurunkan angka Kedepan Yang pertama Kita tetap membangun Sambil kita membangun Alat percontohan dari beliau Terkait masalah UKM Saya juga akan coba mulai Beberapa faktor Yang memang harus kita buat Terkait masalah Growback dan lain sebagainya Kita tidak Tidak terpacuke DPP ya Membuat suatu motivasi Itu langkah kita Untuk menakis Daripada penanggungan Oke Kita akan memberikan suatu Cuma-cuma Apalagi program sekarang Kita lagi mulai Buat gitu ya Macam growback Terkait di sisi Kayak motor Kayak di kawasan Main 21 Kan banyak nih Main motor Sambil jual kopi Saya lagi Memindah itu dulu Lagi mau saya buat Itu nih Atas kotak Segera apa Motor Partai Perinor sudah Atau indikasi mungkin Pemuda Perinor Di belakang Oke Jadi bukan hanya sekedar Referensi Tapi juga membuka lagi ya Kesempatan Terutama lewat UMKM-UMKM ini ya Ini akan menjadi Salah satu langkah ya Pak ya Langkah Cara untuk menekan pengangguran Yang ada di Kabupaten Bekasi ya Oke Terakhir ya Pak Mungkin ada tips Yang bisa disampaikan Terutama buat Warganya di Bekasi terutama Yang di daerahnya Bapak gitu Apa yang ingin Bapak sampaikan Terutama terkait dengan Lapangan pekerjaan Dan pengangguran ini Baik Bagi kaulah muda Khususnya Kabupaten Bekasi Anak-anak muda Banyak yang nanggur ya Kita Harus mampu berkaca-kaca Dalam hal satu Jangan pernah engkau malas gitu ya Tetap bermotivasi Untuk diri pembantu Nanti Suatu saat Kalian akan Bergendam erat tangan Dengan partai pemuda peringkat Kemudah peringkat Insya Allah Kita akan ada Setunggu Memenuhi Gerita Yang tentu Tepat sasaran Indikasi tadi Mengurangi Tenangguran Tetap semangat Sinergik Dunia bukan Untuk siapa-siapa Tapi untuk kita bersama Untuk kita bersama Oke Dan pastinya berkaitan dengan Partai Perindo ya Kempen aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia ini Relate banget Dengan movement yang dijalankan Partai Perindo Sesuai dengan semangat Bapak juga tadi ya Produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli dan turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Dan buat kamu yang ingin Mendaftar sebagai Anggota Partai Perindo Bisa mengunjungi Website di www.partaiperindo.com Atau langsung klik aja Link yang ada di bawah sini Jangan lupa Kamu juga bisa langsung Download aplikasinya Partai Perindo Aplikasinya ada di App Store Dan juga Play Store Atau langsung scan aja Barcode yang ada di bawah ini Terima kasih Pak Haji sudah mau hadir Di sore hari ini Pastinya Akan banyak menginspirasi Dan menolong Terutama anak muda di sana Untuk mereka tidak mau menyerah Untuk mau bergerak Mencari referensi-referensi Yang tadi Pak Haji sampaikan Oke Bisa sama-sama bergeringan tangan Untuk kita bisa mengurangi Angka pengangguran Yang ada di Kabupaten Bekasi Terima kasih juga Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Salam aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Sampai jumpa lagi Di podcast berikutnya Daaah Marilah seluruh rakyat Indonesia Arahkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi musa bangsa Satukan untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Tentaskan kemiskinan cita-citamu Rintang-mantang menggentarkan dirimu Indonesia maju Sejahtera tujuanku Nyalakan api semangat berjuangan Dengan gemak Nyatakan persatuan Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton